Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Yasdar TV Semoga sahabat semua dalam keadaan sihat dan afiah dan tidak kekurangan suatu apapun Tetap berusaha, tetap semangat, tetap optimis menjemput sukses masa depan terbaik Pada kesempatan ini, admin bertujuan berbagi informasi tentang periodisasi projek PIN Network Dimana 2024 ini adalah fase kedua dari dua versi yang PIN Network jadwalkan Dengan demikian kemenangan kita tinggal satu langkah ini Dialah Open My Net Seperti biasa jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat Mari kita pahami melalui pola fikir yang ilmiah dengan tidak mendemu-dumukan siapapun Terima kasih telah menonton Blockchain Pi adalah buku besar terdesentralisasi dan hemat energi yang mencatat semua transaksi Pi memungkinkan pertukaran Pi yang aman dan dapat diverifikasi untuk penggunaan aplikasi, barang, dan layanan Blockchain Pi berfungsi sebagai tulang punggung seluruh ekosistem menyediakan infrastruktur untuk transaksi yang aman serta platform untuk pengembangan web 3 Blockchain saat ini berada pada periode jaringan tertutup MyNet Pi yang berarti bahwa Blockchain MyNet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal dengan blockchain atau bursa lain diadaptasi dari setelar konsensus protocol SCP menggunakan Federated Byzantine Agreement di blockchain memungkinkan sejumlah besar individu melalui perangkat mereka untuk berkontribusi pada tingkat protokol partisipasi ini difasilitasi melalui node desktop dan konfirmasi lingkaran keamanan harian di aplikasi seluler sebagai imbalannya peserta mendapatkan hadiah melalui mekanisme penambangan meretokratis Pi kontribusi unik dari blockchain Pi terletak pada puluhan ribu node komputer yang menggerakkan sistem terdistribusinya ditambah dengan puluhan juta manusia nyata di TrustGraph yang memperkuat keramanannya alih-alih menghabiskan energi pada hasil yang berlebihan seperti pada bukti kerja algoritmu konsensus Pi mengandalkan pemungutan suara yang hamat biaya di antara node dan memprioritaskan pemungutan suara dari mereka yang memiliki kepercayaan tinggi dari TrustGraph sejarah blockchain TSTi mulai beroperasi pada 14 Maret 2020 memulai fase kedua jaringan fase TSTi pengujian berkelanjutan untuk stabilitas skalabilitas dan transaksi di TSTi platform pengembangan aplikasi pihak ketiga diluncurkan pada 10 Juni 2021 memungkinkan pengembang berinteraksi dengan blockchain TSTi melalui panggilan API ESDK blockchain MyNet ditertutup diluncurkan pada 28 Desember 2021 2021 mengawali periode tertutup dari fase MyNet Firewall sengaja dipasang untuk melindungi blockchain dari koneksi eksternal untuk menegakkan sifat tertutup pada periode ini kemampuan bagi pionir untuk memigrasikan Pi mereka ke dompet MyNet mereka dimulai pada tanggal 28 Juni tahun 2022 memungkinkan penggunaan Pi dalam periode MyNet tertutup blockchain MyNet Pi tertutup diluncurkan pada 28 Desember 2021 mengawali periode tertutup dari fase MyNet Firewall sengaja dipasang untuk melindungi blockchain dari koneksi eksternal untuk menegakkan sifat tertutup pada periode ini kemampuan bagi pionir untuk memigrasikan Pi mereka ke dompet MyNet mereka dimulai pada tanggal 28 Juni tahun 2022 memungkinkan penggunaan Pi dalam periode MyNet tertutup sedang berlangsung menerapkan pi loku pasca migrasi MyNet untuk terus mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta memberi insentif pada keterlibatan jangka panjang dengan jaringan saat jaringan melakukan bootstrap dan menciptakan utilitas memastikan stabilitas dan waktu aktif 100% mendukung dan mengoptimalkan migrasi MyNet dan transaksi ekosistem pada periode jaringan tertutup meneliti dan merancang fitur-fitur blockchain baru yang dapat mendukung utilitas dengan lebih baik saluran pipa masa depan menjadikan lingkungan test net dan MyNet setara tingkatkan versi blockchain untuk test net dan MyNet bekerja untuk memastikan skalabilitas bekerja untuk memastikan redundansi membuat dan menerapkan rencana darurat serta membuat dan menjalankan simulasi menganalisis dan mengevaluasi berbagai fitur blockchain yang ada dan yang akan datang sesuai dengan prinsip P dan kebutuhan ekosistem P untuk inisiasi jaringan terbuka terapkan kesimpulan dari analisis di atas terapkan perubahan konfigurasi apapun untuk memulai jaringan terbuka pekerjaan persiapan untuk menghapus firewall jaringan tertutup jaringan P peta jalan Pinit War memiliki peta jalan tiga fasi tahap tiga dibagi menjadi dua bagian jaringan tertutup saat ini dan jaringan terbuka jadi sahabat pionir kita tinggal satu langkah lagi menuju kemenangan dialah jaringan terbuka atau open minute salam petir jeder 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 Yasdar Tavi 2024 Terima kasih Terima kasih Terima kasih